Halo, kami dari Kelompok 1 akan menayangkan video wawancara kami. Sebelumnya anggota Kelompok kami adalah saya sendiri, Felisita Sengmangan. Saya Sanchi Sima Manore. Saya Gipensi Wananto. Di Kelompok kami juga ada Sky Banggo dan Kevin Tansil. Tetapi karena mereka sudah balik ke asrama, jadi silap mengikuti opening dan puas. Selamat menonton! Selamat siang, Kak. Maaf mengganggu wakilnya. Kami ditugaskan untuk meluangkari, Kak, dari Sershalom Mamoto. Sebelumnya, apakah Kak mengetahui tentang pemanasan global? Iya, tahu. Apakah penghijauan adalah solusi untuk pemanasan global? Menurut saya, iya. Karena salah satu penyebab dari pemanasan global adalah karenakan penegangan pohon yang berlebihan. Jadi, pemanasan jauhnya itu bisa jadi salah satu solusi. Menurut Kak, masih bisa kita menghindari bencana iklim global? Dan apa yang harus dilakukan untuk menghindarinya? Untuk saat ini masih ada waktu. Salah satu cara untuk menghindari bencana itu adalah dengan cara mengurangi emisi karbon. Apa pengaruh kenaikan suhu global terhadap suhu hutan? Apa pengaruh kenaikan suhu global terhadap suhu hutan? Apa pengaruh kenaikan suhu global terhadap suhu hutan? Menurut Kak, akankah tindakan yang kita ambil hari ini cukup untuk mencegah dampak langsung dari perubahan iklim atau terlalu sedikit terlambat? Apa pengaruh kenaikan suhu hutan? Untuk saat ini masih boleh. Lagi masih ada waktu, kenapa kita tidak melakukan ini? Akankah mengambil tindakan membuat hidup kita lebih baik atau lebih aman? Atau hanya akan membuat perbedaan bagi generasi mendatang? Ya, kalau kita ambil tindakan sekarang itu pasti akan menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton ini. Selanjutnya, men, maaf menggabung waktunya. Kami dipugaskan untuk melolongkara ilmu dari sosial. Sebelumnya, men mengetahui tentang pemanasan global atau pemanasan global ini. Tidak tahu. Apakah kami boleh bertanya beberapa pertanyaan tentang global ini? Menurut men, apakah pengujauan adalah solusi untuk pemanasan global? Tidak tahu. Menurut men, masih bisa kita menghindari bincana ini? Apa? Dan apa yang akan dilakukan untuk menghindarinya? Itu memang masih bisa. Masih bisa dan salah satu solusinya, yang akan dilakukan tadi, pemanasan global. Menurut men, apa pengaruh panas global dengan anak tubuh kita? Nah, pemanasan global kan, suhu menjadi panas. Kan, lapisan orang ini mulai menukis. Jadi, mata pari panas, langsung terasa panas. Jadi, kita orang langsung merasa panas. Menurut men, akankah tindakan yang kita ambil hari ini cukup untuk mencegah dampak langsung dari kelelahan di klip? Atau terlalu sedikit, sedikit terlambat? Memang kalau sekarang kan, pemanasan global, ada di tingkat yang lebih separa orang. Jadi, sekarang, bukan terlambat, tapi kalau masih bisa, masih bisa. Menurut men, akankah tindakan, akankah mengambil tindakan, membuat hidup kita lebih baik atau lebih aman atau sama-sama membuat perbedaan bagi generasi yang datang. Kalau orang solo bagi itu solusi dari sekarang, pasti itu akan berdampak baik buat orang sekarang dengan nilai. Saya selamat dari kami. Terima kasih. Selamat siang, Mem. Siang. Maaf mengganggu waktunya. Kami ditugaskan untuk mewawancarai Mem dari Seseorang Mamut. Sebelumnya, apakah Mem memetahui tentang pemanasan global atau global warming? Tahu. Apakah kami boleh bertanya beberapa pertanyaan tentang global warming? Warming. Menurut Mem, apakah penghijauan adalah solusi untuk pemanasan global? Ya. Menurut Mem, masih bisakah kita menghindari bencana iklim global? Dan apa yang harus dilakukan untuk menghindarinya? masih bisa karena kita boleh dengan adanya penemulangan dengan menanam pohon kembali, penghijauan. Menurut Mem, apa pengaruh panas global terhadap tubuh kita? Pengaruhnya, bisa saja kalau tanaman-tanaman pohon yang sudah tidak ada, jadi iklim jadi panas dan bisa menyebabkan penyakit bagi kita. karena kalau suhu panas, bisa kan daya tahan tubuh kita bisa generasi, kurangannya apa. Karena dengan tidak ada lagi iklim yang baik, bisa menyebabkan badan kita cepat mendapat penyakit. Menurut Mem, akankah tindakan yang kita ambil hari ini cukup untuk mencegah dampak langsung dari perubahan iklim atau terlalu sedikit terlambat? Belum juga terlambat karena dengan kita membenahi, kita menanam pohon dan kita jangan membuat pengundungan pohon-pohon itu bisa untuk generasi ke depan itu bisa lebih menurut Mem, kalau belum terlambat karena kalau masih boleh beobat tanam untuk membenahi itu poruk iklim yang lebih baik. menurut Mem, akankah mengambil tindakan membuat hidup kita lebih baik atau lebih aman atau hanya akan membuat perbedaan bagi generasi mendatang? Sebetulnya baik, enak, untuk generasi sekarang akan lebih baik. Itu saja video wawancara dari Bawang Bawang Satu. Terima kasih sudah menonton. Daaah! Satu, dua, tiga. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax